Kalau kita simak cerita-cerita orang peternak sukses di Youtube, kemudian kita tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Tapi sesungguhnya tidak seindah itu, tidak secemerlang itu, ada banyak sisi-sisi gelap di dunia peternakan ini. Karena sesungguhnya, peternakan dengan bisnis peternakan itu sangat berbeda. Dan bisa jadi, kita hanya akan mengalami kerugian, bukan keuntungan yang kita harapkan. Karena tersesat dalam memilih definisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara tentang bisnis peternakan, kan sesungguhnya ada banyak sekali sisi gelap dalam dunia peternakan yang tidak seindah di Youtube. Yang kalau kita lihat, kalau kita simak cerita-cerita orang peternak sukses di Youtube, kemudian kita tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Tapi sesungguhnya tidak seindah itu, tidak secemerlang itu. Ada banyak sisi-sisi gelap di dunia peternakan ini. Terutama kalau kita ngomong tentang bisnis. Tidak semudah yang kita bayangkan, bisnis peternakan ini. Karena ini menyangkut tentang kehidupan. Ini menyangkut tentang rasa. Ini menyangkut tentang hubungan kita sama sangkholik. Ini menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia. Ada banyak sekali faktor yang membuat bisnis ini, dunia peternakan ini, kemudian tidak seindah di Youtube ceritanya. Mari kita bahas yuk. Satu persatu kenapa itu. Melalui episode-episode yang akan kemudian kita sampaikan tahapan-tahapannya. Terus simak channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakset yang pertama. Jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi peternakan atau bisnis peternakan diri sendiri. Karena sesungguhnya, peternakan dengan bisnis peternakan itu sangat berbeda. Sekali lagi, peternakan dengan bisnis peternakan itu sungguh sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaan terletak di kepada tujuan utama dari peternakan itu apa? Kalau tujuannya adalah, tujuannya adalah keuntungan, sebelum itu tidak dibahas, maka itu bisnis peternakan. Tapi kalau kita ngomong tentang bagaimana memelihara, bagaimana kemudian merawat, bagaimana memastikan bahwa anak-anak indukan itu jadi bagus, bagaimana proses kehamilan, melahirkan, kemudian merawat anak, itu terbahas, maka itu baru bisnis peternakan. Bukan bisnis peternakan. Kalau itu adalah breeding, maka itu adalah peternakan sesungguhnya. Kalau itu peternakan, pengemukan, maka itu hanya bisnis peternakan. Yang perlu untuk kita cermati adalah dalam setiap konten di Youtube yang kita simak. Itu mengandung apa unsurnya? Kalau unsurnya adalah lebih kepada urusan bisnis, urusan bagaimana mengemukkan, urusan bagaimana nanti menjual, maka itu urusan bisnis peternakan. Tapi kalau urusannya bagaimana memastikan bahwa proses hamilnya baik, bagaimana proses melahirkannya baik, hingga kemudian merawat, hingga besar, maka itu sungguhnya adalah peternakan itu sendiri. Dan kalau kita kemudian salah dalam memilih panduan peternakan kita, maka kita bisa tersesat. Karena kalau yang mengupload konten itu adalah tujuan ala bisnis, maka kita akan termakan oleh bisnis mereka. Dan bisa jadi, kita hanya akan mengalami kerugian, bukan keuntungan yang kita harapkan. Karena tersesat dalam memilih definisi. Ada kalanya motif orang untuk mengupload konten YouTube memang ingin berbagi. Ingin memberikan pengalaman yang mereka sudah tempuh bertahun-tahun, kemudian dibagi kepada peternak yang lain. Ada juga yang memang punya latar belakang pendidikan itu, sehingga kemudian ingin menyampaikan ilmunya kepada peternak-peternak yang lain. Tapi tidak jarang, banyak yang mengupload konten di YouTube. Tujuannya adalah untuk memasarkan produknya. Memasarkan dombanya, memasarkan pakannya, memasarkan alat-alat yang dia punya, dan seterusnya. Ada banyak yang begitu, sehingga memang banyak kecohan-kecohan yang membuat kita akhirnya kemudian mengikuti gerak langkah mereka. Tapi kemudian tersesat ketika kita sudah melangkah jauh. Lama kita mengikuti kontennya, lama kita mengikuti semua hal yang ada di galanya. Tapi kemudian kita malah jadi bingung, kita malah kemudian, loh kok begini, loh kok begitu ternyata kalau kita praktekan, dan seterusnya. Ada banyak cerita tentang kegagalan peternakan. Ada banyak cerita tentang kegagalan apa yang sedang dipelihara. Ada yang mati, ada yang tidak berhasil gemuk, ada yang kemudian, ya di akhir hanya menghasilkan rapot merah keuangan. Yang kemudian akhirnya membuat banyak peternak itu kemudian menyerah. Karena hanya berbekal kepada konten Youtube yang sifatnya sangat tergantung kepada motif dari yang bikin konten itu. Ini hati-hati ya, itu betul. Apa nih motif dari sang pembuat konten? Itu perlu diperhatikan betul agar kita tidak tersesat. Iya, jadi bisnis sama peternakan itu memang sangat berbeda. Dalam sebuah dunia yang mirip-mirip begini ya, kita harus pandang memilah. Yang kita sedang ikuti, panduan dari konten Youtube dan seterusnya itu yang sedang kita ikuti, sesungguhnya punya motif yang seperti apa, apakah dia tadi itu mau jualan sesungguhnya atau ya memang berbagi. Tapi juga ada masalah nih ketika kita sudah tahu kalau motifnya sudah baik, memang tujuannya berbagi, memang tujuannya adalah membagi pengalaman dan ilmunya. Namun selanjutnya adalah apakah ini bisa kemudian jadi panduan untuk kita? Itu soalan yang kedua selanjutnya. Karena begitu kita konsumsi konten yang mungkin 20 menit, 30 menit, kemudian kita langsung praktekkan, kalau kita belum cek validitas dari ketenakannya bagaimana, tingkat kematiannya bagaimana. Kita hanya kemudian dengar cerita, kemudian kita langsung praktek. Itu problemnya. Apalagi kalau kita ngomong tentang kita mau sesungguhnya ingin bisnis. Kalau ingin bisnis sebenarnya trading saja, jualan saja, jangan kemudian memilih langkah untuk peternak yang panjang. Karena bisa jadi mindset di kepala kita adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini segera menghasilkan keuntungan untuk kita. Nah, kalau itu yang dimaui, maka bisnis peternakanlah atau peternakanlah bahasa paling gampang itu yang harus kita pilih. Karena prosesnya adalah domba itu kita beli dalam keadaan kurus, kemudian kita gemukkan, setelah gemuk kita baru jual. Nah, itu ada margin yang bisa kita nikmati segera. Begitu kita jual, langsung kita bisa hitung. Madinya berapa. Tapi kalau beternak berbeda, sangat-sangat berbeda. Beternak itu kita beli indukan, kemudian kita kawinkan, dia kemudian hamil, belum tentu juga hamil. Kemudian setelah hamil sekian lama, tiga bulan, empat bulan, dia melahirkan. Kemudian anaknya kita besarkan, minimal enam bulan, kalau sesuai syariat, baru kita bisa jual. Nantinya ada proses sangat panjang yang harus kita lalui, yang itu barangkali membuat kita tidak sabar untuk ini kapan bisa untung. Karena proses yang panjang tadi itu, jika memerlukan biaya yang banyak, terus memakan modal kita, sehingga kemudian kita mungkin kapan ini terus untungnya. Sehingga hati-hati, dalam setiap apa yang kita simak, apa yang kita tonton di Youtube, itu ada sisi gelap yang harus kita perhatikan. Dan kita baru tahu kalau sisi gelap itu muncul, kalau kita memang benar-benar melakukan. Perlu untuk kita cermati di awal, sesungguhnya kita ingin berbisnis atau mau berternak. Kita mau bisnis pertanakan atau mau merawat, memelihara ternak kita. Karena itu akan menjadikan hasil akhir apa yang akan kita peroleh. Jadi amal itu bergantung kepada niatnya. Amal itu sangat bergantung kepada niatnya. Niat kita apa, kalau kita ingin memelihara, kita ingin merawat. Dan kalau kita ingin sesungguhnya ingin menikmati semua proses berternak, mulai dari punya tenak, kemudian mengawinkan tenak, kemudian melihat kehamilannya, kemudian melihat anakannya lahir, kemudian merawat sampai besar, dan kemudian kita senang dengan itu. Sama seperti di Al-Quran, kesenangan kita kalau berternak itu, ketika melihat hewan tenak kita keluar dari kandang pada sore hari, dan masuk pada pagi hari. Kita ada di surat Anakhal ayat 6. Kalau itu yang menjadi kesenangan kita, maka berternak adalah jalan ninja kita. Tapi kalau kita ingin dapat, wah ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan besar untuk kita, maka pilihan yang bisa kami sarankan adalah pilihan untuk melakukan proses pengemukan, petening. Artinya kita beli hewan yang kurus, kemudian kita gemukkan, kita jual ketika dia gemuk pada saat turban, atau hari-hari ketika ada yang membutuhkan. Warahualaikum, jangan sampai salah niat, jangan sampai salah definisi. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!